Halo Chris Dovers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih Saking sukanya sama suatu hal, gak jarang seseorang jadi terobsesi melakukan hal yang disukainya Kalau yang wajar sih gak masalah ya Tapi masalahnya ada orang-orang yang punya obsesi aneh Kayak orang-orang ini nih Berikut ini ada beberapa orang dengan obsesi yang aneh Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini Apa yang kalian pikirkan saat melihat pria yang satu ini? Ini bukan efek filter ya guys Tapi pria bernama Adam Kurlikel Asal Polandia ini, kulitnya jadi begini karena dia mentato seluruh tubuhnya dengan warna abu-abu Awalnya Adam hanya mentato beberapa bagian tubuhnya aja Tapi lama-lama Doi mulai menato wajahnya juga Bahkan sampai ke bola matanya loh guys Akhirnya sampai full cover begini guys Prosesnya juga memakan waktu sekitar 12 tahun sampai jadi begini Saking cintanya sama tato apa gimana ya? Dilancir dari delimail.co.uk Ia melakukan ini bukan karena suka bertato Tapi ini ia lakukan karena ia menderita kanker usus Gara-gara kemoterapi dan sebagainya Kekebalan tubuhnya melemah dan bikin sebagian pigment kulitnya hilang Nah makanya ia memutuskan untuk menato dirinya Uniknya lagi, tadinya ia menato seluruh tubuhnya kecuali bagian puting dan kelaminnya Tapi karena dia ngerasa kulitnya jadi belang Alhasil dia sampai memotong kelaminnya itu supaya warnanya rata Waduh kok segitunya amat ya Kalian tau gak? Di Texas Amerika Serikat ternyata ada macan tutul jadi-jadian nih Tapi jangan takut dulu Karena macan tutul ini hanyalah seorang pria yang tubuhnya punya corak totol-totol Pria ini bernama Lance Briskey Atau biasa disebut Larry the Leopard Lihat nih guys Seluruh tubuhnya bercorak polkadot Layaknya manusia setengah kucing besar Dilansir dari dailymail.co.uk Larry sudah menato dirinya sejak usia 20 tahun Gak cuma tubuhnya aja yang kayak macan tutul Tapi kelakuannya juga nih guys Multiple tattoos probably covering all of my body Ternyata Larry melakukan hal ini Karena ia sangat terobsesi menjadi macan tutul Saat ia menato suku sejur tubuhnya itu Hubungan dia sama orang tuanya merenggang Dan sempat dijauhi banyak orang Tapi hal itu gak bikin doi nyesel guys Meski tubuhnya aneh Dia ngerasa punya kekuatan khusus setelah membuat tattoo tersebut Seorang pria asal Filipina Jadi perhatian banyak orang karena penampilannya nih guys Pasalnya pria bernama Herbert Cavs ini Punya penampilan yang mirip banget kayak Superman Herbert melakukan operasi pada wajahnya Sehingga mirip sama wajah Superman Lihat aja nih guys struktur mukanya Dari alis, mata, sampai dagu belahnya Hmm menurut kalian udah mirip Superman beneran belum? Dilansir dari worldation.com Herbert melakukan Oplus yang terbilang ekstrim Sehingga mengubah bentuk wajahnya secara total menyerupai Superman Hal itu dilakukan karena obsesi yang dimilikinya Sejak pertama ia jatuh cinta pada usia 5 tahun Sampai saat ini ia sudah melakukan operasi sebanyak 23 kali Dan menghabiskan biaya sekitar 86 juta rupiah Bener-bener niat banget ya guys Biasanya kan cowok sukanya main bola atau ya kebiasaan cowok lainnya lah ya Namun pria bernama Stanley Colored asal Florida ini Malah hobinya mengoleksi Barbie Dilansir dari dailymail.co.uk Stanley sudah mengoleksi sebanyak 2000 Barbie Dan 1000 boneka pasangannya yaitu Ken Kalau dilihat-lihat rumahnya ini jadi kayak museum atau etalase toko Barbie ya guys Alasan Stanley mengoleksi Barbie karena ia berusaha sudah jatuh cinta sama kecantikan Barbie Sampai-sampai dalam sebulan dia bisa membeli 20 Barbie di toko mainan Selain itu ia juga bisa menghabiskan 30 juta rupiah per tahunnya untuk menambah koleksi Barbie-nya Buset gak kebanyakan apa itu ya Barbie Cewek-cewek juga kalah ini mah Ternyata cinta itu benar-benar buta ya guys Nih buktinya Seorang pria asal California bernama Mark Bukannya jatuh cinta sama cewek Eh malah jatuh cinta sama mainan balon Bahkan saking cintanya sampai mau dinikahin loh guys Nih lihat guys Seperti dalam video dari akun Youtube TLC Yang memperlihatkan keseharian Mark dengan mainan balon ini Kerja ditemenin sama balon Mau tidur juga meluk balon Sampai balonnya pun dimandiin kayak gini guys Bahkan setiap harinya doi sampai masak Supaya bisa makan bareng sama balon-balonnya Dilansir dari dailymail.co.uk Kecanduan Mark diawali saat usianya 14 tahun Pas dia beli balon ikan paus Untuk dipakai di kolam renang Ia merasa mendapatkan kasih sayang Dari balon mainannya itu Hah ada-ada aja ya guys Sebenernya ini orang ada masalah Apa sih sama hidupnya Seorang pria bernama Rian Beach Punya kebiasaan yang gak biasa Waduh kebiasaan yang gak biasa Pasalnya pria asal Moskow ini Kerap mengumpulkan salinan kaset VHS film Speed Tahun 1994 Rian berusaha keras untuk mengumpulkan Setiap salinan VHS film Speed Yang pernah dibuat Bahkan sejauh ini Dia udah mengoleksi Lebih dari 500 kaset VHS Dari 26 laser disc Kini dia punya rencana Mengubah bis mini miliknya Jadi seperti bis penumpang Yang ditampilkan dalam film tersebut Dilansir dari Vice.com Kecintaannya sama film Speed ini Dimulai saat ia sedang mencari Hediah natal untuk keluarganya Saat itu ia menemukan 6 salinan VHS Film Speed Dia pikir itu akan jadi lucu Jika ia memberikan 6 salinan VHS Film Speed itu kepada keluarganya Nah sejak saat itu Dia jadi ketagihan deh Hmm agak aneh sih Ketagihan kok ngumpulin kaset film Ada-ada aja ya Pria bernama Stanley yang satu ini Bukannya bertambah umur makin dewasa Eh doi malah terobsesi jadi bayi Pria berusia 31 tahun ini Melakukan semua hal Yang dilakukan bayi pada umumnya Seperti memakai baju bayi Lengkap dengan popoknya Minuh susu dari botol bayi Sampai tidur di ranjang bayi Yang ukurannya sebesar tubuhnya yang tambun Dari informasi yang mimpin baca Dari Daily Mail Si Stanley ini udah terobsesi Jadi bayi selama 18 tahun lamanya Stanley mengaku tidak pernah merasa Hal tersebut pada saat masih kecil Makanya dia jadi besar Untuk mengatasi masalah itu Waduh bisa begitu ya Tapi enak juga kali ya Jadi bayi gak punya beban hidup Nah itulah tadi beberapa orang Dengan obsesi aneh di dunia Kalau kalian gimana guys Punya obsesi yang ngawur juga apa enggak Selamat menikmati Selamat menikmati